Assalamualaikum, kali ini telisah mau berbagi 5 ide tumis sayuran untuk 5 hari resep ke satu, tumis saus tiram, brokoli, dan wortel bahan utamanya, disini telisah punya 3 buah wortel dan juga brokoli selanjutnya, ini wortelnya kita iris-iris telisah iris seirong seperti ini aja opsional ya, kalian boleh iris sesuai hati kalian, mau seperti apa selanjutnya, brokolinya kita potong-potong kita potong-potong kecil seperti ini, sampai selesai ya nah ini dia, udah selesai dipotong brokolinya nah untuk bumbu irisannya, cukup 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 buah cabai merah keriting telisah iris-iris seperti ini ya kemudian, panaskan minyak goreng tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting tumis sampai kekuningan ya nah bawangnya udah kekuningan, tinggal kita masukin dulu wortelnya tambahkan sedikit air, ini airnya sampai wortelnya terendem aja seperti ini biar cepat mateng juga wortelnya tambahkan secukupnya kaldu ayam secukupnya gula pasir saus tiram, ini telisah kurang lebih pakai 1 sendok makan saus tiramnya kemudian kecap manis, tambahkan sesuai selera ya ini telisah kira-kira 1 sendok makan juga kemudian kita aduk, supaya bumbunya merata telisah nggak pakai garam lagi, soalnya kaldu ayam dan juga saus tiramnya itu udah asin ya nah setelah airnya mendidih seperti ini dan wortelnya udah mulai empuk, telisah masukin brokolinya kita aduk-aduk dan masak sebentar sampai brokolinya layu ya nah ini airnya udah mendidih, brokoli dan wortelnya juga udah mateng udah telisah cobain juga dan rasanya enak, sesuai dengan lidah telisah kemudian telisah tambahin larutan tepung tapioca kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam sayurnya ya biar airnya itu sedikit mengental nah ini udah cukup ya, tinggal kita sajikan ini dia tumis saus tiram, brokoli dan wortel ala dapur telisah udah jadi dan ini rasanya enak banget bikinnya juga gampang banget kan masaknya simple dan ini sehat untuk keluarga kita tercinta resep kedua, ricah-ricah kangkung dan bakso ini bahannya, ada satu ikat kangkung ini kangkungnya udah telisah siangin dan udah dicuci bersih 10 butir bakso, bakso sapi kemasan untuk bumbunya 4 siung bawang putih, cabai merah keriting, 5 siung bawang merah selanjutnya ini basonya mau telisah iris-iris seperti ini kita iris sampai semua basonya selesai ya kemudian kita haluskan bawang putih bawang merah cabai merah keriting tambahkan air kemudian kita blender nah ini dia, udah selesai di blender, gak terlalu halus kemudian panaskan sedikit minyak goreng tumis bumbu yang udah kita haluskan ya kemudian kita tumis sampai bumbunya matang nah ini dia bumbunya udah matang, udah berubah warna kita lanjut, kita masukin baksonya dulu terus diaduk-aduk seperti ini tambahkan air kemudian aduk lagi sebentar masukkan kangkung kemudian kita aduk pelan-pelan karena kalau masih seger nih menuhin wajan ya tapi kalau udah layu dia jadi sedikit kita aduk pelan-pelan ya tambahin lagi sedikit air tambahkan gula pasir sedikit micin kaldu ayam 1 sendok makan saus tiram kemudian aduk lagi biar bumbunya merata untuk penyedapnya kalian boleh tambahin atau kurangin sesuai selera ya jangan lupa diicip biar rasanya sesuai dengan lidah kalian nah ini kangkungnya udah layu udah cukup matang ya kita masaknya sebentar aja kemudian langsung kita sajikan ya ini dia rica-rica kangkung dan bakso ala dapur telisa udah jadi ini bikinnya gampang banget rasanya enak pedas dan seger terima kasih ya buat kalian yang udah nonton resep ketiga acar pedas timun terimedan assalamualaikum selamat datang di channel dapur telisa kali ini telisa mau masak acar timun bahan utamanya ini telisa pakai 700 gram timun dan juga terimedan untuk bumbunya ada 12 buah cabai dan kriping 3 buah cabai rawit 1 lempar daun jeruk 2 butir kemiri ini kunyit sekitar 1 ruas jari 3 siung bawang putih 8 siung bawang merah kita blender dulu ya cabai merah keriting cabai rawit kemiri kunyit bawang putih dan bawang merah tambahkan air kemudian kita blender ya nah ini dia bumbunya udah halus selanjutnya kita potong-potong timunnya ini ujung dan pangkalnya kita buang kemudian potong 4 seperti ini ya selanjutnya ini bijinya telisa sisihkan gak dipakai ya bijinya selanjutnya telisa iris-iris miring seperti ini opsional ya kalian boleh iris sesuka hati kalian lakukan sampai semua timunnya selesai dipotong-potong ya dan ini dia timunnya selesai telisa iris-iris kemudian kita panaskan sedikit minyak goreng tumis bumbu yang kita blender tadi ya tambahkan 1 lembar daun jeruk kemudian kita tumis sampai bumbunya matang nah ini bumbunya udah matang ya udah harum keluar minyak-minyak dan juga berubah warna jadi lebih gelap seperti ini langsung aja telisa masukin terimedannya ini terimedannya udah telisa cuci kemudian kita masak sebentar sekitar 3 menit biar terimedannya matang dulu kemudian telisa tambahin sedikit air kita aduk lagi ya nah ini karena udah 3 menit dan terimedannya udah matang telisa masukin potongan timunnya kita aduk sebentar biar bumbunya meresap kemudian telisa tambahin lagi sedikit air lalu kita aduk-aduk kemudian tambahkan setengah sendok makan gula pasir setengah sendok makan kaldu ayam dan telisa pakai saus tiram sekitar 1 sendok makan kemudian kita aduk ya biar bumbunya tercampur rata lalu kita masak sampai airnya mendidih kemudian telisa masak sampai timunnya matang ya untuk timunnya itu sesuai selera ya boleh kalian masak setengah matang atau sampai matang gimana sukanya kalian ya nah ini dia udah selesai udah matang jadi tinggal telisa matiin aja kompornya dan tinggal kita sajikan nah ini dia teman-teman akhirnya acar timun dan terimedan ala dapur telisa udah jadi ini rasanya enak banget pedes seger pokoknya cocok banget dicampur sama nasi hangat apalagi ada terimedannya resep keempat orak arik tahu dan sosis nah untuk bahannya ini telisa punya 1 buah tahu putih besar dan juga 6 buah sosis nah untuk sosisnya kita potong-potong dulu ini telisa potong jadi 4 kemudian 1 bagiannya dibelah-belah seperti ini ya kita potong-potong seperti ini sampai selesai ya kemudian untuk tahunya telisa potong dadu untuk bahannya ada bawang merah bawang putih cabai merah keriting cabai hijau dan tomat dan semua bahannya tinggal diiris-iris seperti ini aja ya kemudian panaskan minyak goreng lalu goreng dulu tahunya jangan lupa dibalik ya biar semua bagian tahunya matang nah kalau semua bagian tahu udah berubah warna seperti ini tinggal kita angkat ya kemudian ini telisa pakai sisa minyak goreng tahu yang tadi tapi pakai sedikit aja ya kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga cabai hijaunya tumis sampai layu dan sedikit kecoklatan lalu masukkan potongan sosis masak sebentar kemudian masukkan potongan tomat kemudian masukkan juga tahu yang udah digoreng tambahkan sedikit air kemudian kita aduk dulu ya biar tercampur-campur tambahkan secukupnya kecap manis tambahkan saus tiram sekitar 1 sendok makan tambahkan gula pasir micin kaldu ayam kemudian kita aduk biar bumbunya tercampur rata nah ini kecapnya kita lisah tambahin lagi untuk penyedapnya boleh kalian tambahin atau kurangin sesuai selera ya jangan lupa diici biar rasanya pas dengan selera kalian nah ini dia orak arik tahu dan sosis udah jadi sekarang tinggal kita sajikan nah ini dia orak arik tahu dan sosis tumis ala dapur telisa udah jadi ini bikinnya simple banget kan rasanya enak apalagi dimakan bareng nasi hangat udah cukup gak perlu pake apa-apa lagi resep kelima tumis campur wortel bakso dan toge nah ini bahannya telisa punya toge dua buah wortel dan juga tujuh buah baso ini basonya kita iris-iris seperti ini kita lakukan sampai selesai ya kemudian untuk wortelnya telisa iris serong seperti ini untuk bumbunya kita iris-iris bawang merah bawang putih cabai hijau dan cabai keriting panaskan sedikit minyak goreng tumis irisan bawang merah bawang putih cabai hijau dan cabai merah keriting tumis sampai layu aja masukkan wortel ini udah telisa cuci masukkan bakso kita aduk sebentar tambahkan secukupnya air ini sampai kerendam aja wortel dan basonya biar mereka cepat mateng tambahkan secukupnya gula pasir secukupnya kaldu ayam dan sauce tiram sekitar 1 sendok makan tadi saya gak pakein garam lagi karena sauce tiram dan kaldu ayam udah asin ya tambahkan sedikit kecap manis kita aduk ya biar rumbunya rata kita masak sampai airnya mendidih seperti ini masukkan toge kemudian kita aduk sampai togenya layu nah ini togenya udah layu udah mateng tinggal kita matiin apinya dan sajikan selamat menikmati ini dia tumis campur ala dapur telisa udah jadi gampang banget kan bikinnya terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video telisa sampai selesai semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komentar dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati